Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi di dapur Abah Ambu Kali ini di dapur Abah Ambu akan membuat kentang sosis goreng Dengan teknik tertentu kentang sosis ini bisa kita prozen Dan walaupun sudah kita prozen ini rasa kentangnya seperti kentang masih baru Halus, lembut, rasanya enak Dan tentu saja bentuknya lucu Anak-anak pasti suka Yang mau tahu cara membuatnya seperti apa Tonton sampai selesai ya Pertama-tama kita akan siapkan dulu bahan-bahan Nah ini ada 500 gram kentang Kentangnya sudah kita potong-potong dadu seperti ini Ini sekitar 0,5 sampai 1 cm Agak kecil saja Nah nanti kentang ini akan kita goreng Jadi kentangnya tidak dikukus ataupun tidak direbus Kita potong kecil-kecil kentangnya agar lebih cepat matang dan empuk Kalau misalnya terlalu besar ukurannya Takutnya nanti bagian luarnya sudah keras atau gosong Tetapi bagian dalamnya masih mentah Nah ini kita goreng dulu Seperti ini hasil kentang yang sudah kita goreng Tidak terlalu coklat Tetapi di dalamnya sudah empuk Lalu kentang gorengnya ini akan kita haluskan Boleh dihaluskan dengan cara apapun Kalau ambu disini ditumbuk Kita tumbuk sampai teksturnya halus Seperti ini Nah lalu kita simpan dulu kentangnya Sekarang kita akan siapkan dulu ada kaldu ayam Atau air yang dikasih dengan kaldu bubuk Atau air saja juga boleh Kemudian ada margarin Dan nanti ditambah dengan tepung terigu Nah margarin dengan kaldunya Kita akan didihkan terlebih dahulu Sampai mendidih Lalu baru kita masukkan tepung terigunya Tekniknya sama seperti membuat Kue sus Rumus sederhana Perbandingan antara air margarin dan tepung terigunya Adalah 2 berbanding 1 berbanding 1 Jadi kalau misalnya kita gunakan airnya 100 ml Kita gunakan margarin dan tepung terigunya 50 gram masing-masing Nah ini kita didihkan Sampai mendidih Lalu kita masukkan tepung terigunya Kita aduk-aduk Sampai kalis seperti ini Nah kalau sudah diaduk rata seperti ini Tidak lengket pada wajan Lalu kita akan matikan api kompor dan kita angkat Nah selanjutnya adonan ini akan kita satukan dengan kentang yang sudah kita haluskan tadi Seperti ini Lalu kita akan tambahkan ada daun seledri Kemudian bawang daun Kemudian kita akan masukkan bawang goreng Lalu kita aduk-aduk Dan ini aromanya sudah wangi sekali Lalu kita masukkan telur juga Nah telurnya ambu biasanya suka pecahkan dulu di dalam mangkuk Karena kalau misalnya langsung dipecahkan takutnya telurnya sudah rusak Nah kalau misalnya sudah terlanjur nanti sayang dengan bahan yang sudah kita punya Nah kemudian kita aduk-aduk Lalu kita akan tambahkan seasoningnya yaitu ada garam, kaldu bubuk dan merica Lalu kita aduk-aduk sampai merata Jika sudah merata Kemudian kita akan siapkan sosis Di sini ambu pakai sosis ayam Kalau sosis sapi juga boleh Kemudian kita akan bentuk adonannya seperti ini Nah perhatikan ini adonannya tidak akan lengket di tangan Dan ini akan mudah sekali dibentuk Lalu kalau sudah digoreng pun dia tidak akan pecah-pecah Kita bentuk-bentuk seperti ini Sebetulnya untuk bentuk dan ukurannya sesuai selera Mau kecil, mau besar, mau yang bulat atau mau yang lonjong Jadi sesuai dengan selera masing-masing Kita bentuk sampai semua adonannya habis Nah ini dia yang sudah kita bentuk Ini cukup banyak dan ini ukurannya besar-besar juga Jadi kalau misalnya ingin lebih banyak lagi Ukurannya bisa diperkecil Lalu kita siapkan telur dan tepung roti Yang pertama kita celupkan dulu pada telur Kemudian kita taburi dengan tepung roti Lalu kita tekan-tekan sedikit agar si tepungnya ini melekat Nah jika sudah selesai semua Ini yang bagian sosis bagian luarnya Ini kita akan potong seperti ini Nanti kalau digoreng ini akan mekar Jadi membentuk seperti kaki-kaki gurita ya Dan ini sudah siap kita goreng Nah jika membuat banyak bisa kita frozen kentang sosisnya Kita simpan di dalam wadah tertutup seperti ini Lalu kita simpan di kulkas bagian yang freezer Lalu jika kita ingin menggorengnya Kita tinggal keluarkan dari freezer Kita towing dulu Nah towingnya ini tidak langsung kita keluarkan di udara terbuka Tetapi dari freezer kita akan masukkan dulu ke chiller selama beberapa jam Nah setelah itu kita bisa langsung menggorengnya Kenapa tidak langsung di udara terbuka Karena menurut beberapa sumber Humidity air di negara kita ini kan cukup tinggi Jadi kalau misalnya langsung dikeluarkan dari freezer Takutnya nanti berair Kemudian kita goreng kentang sosisnya ini Dengan api sedang Nah ini kita goreng sampai warnanya coklat keemasan Jika sudah matang dan berwarna coklat keemasan seperti ini Bisa kita angkat dan kita tiriskan Nah ini dia Sudah jadi kentang sosis gorengnya Ini rasanya enak banget Apalagi ditambah dengan saus sambal Ataupun mayonis Ini lezat banget Apalagi kalau anak-anak Biasanya suka banget dengan makanan seperti ini Lalu kalau kita buka Ini perhatikan Ini kentangnya halus Lembut Dan walaupun misalnya kita freezer Ketika kita goreng lagi Ini seperti kentang yang masih baru Semoga dayangan ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh